Kalau kita berjumpa dengan orang syia Mungkin dia tidak mengatakan bahwa Kami tidak mengkafirkan para Kau muslim ini Kami tidak mengkafirkan para sahabat Tapi faktanya mengatakan Kalau kita mendatangkan buku-buku mereka Buku-buku mereka yang paling Orisinin, yang paling Apa namanya sebagai muqtamad Seperti kita Kita mempunyai mengumpulkan kitab al-sunnah Kutubus Sinta, Bukhari Muslim dan sebagainya, kita datangkan Kitab-kitab mereka Menurut pandang mereka adalah buku yang sahib menurut pandang mereka Semua itu akan kita dapati Bahwa kitab-kitab mereka Secara konsensus Ijumat mengatakan bahwasannya Siapa yang tidak mengimani Masalah imamah Maka dia telah kufur Berarti umat Islam al-sunnah Yang jumlahnya ini miliar Telah kufur semuanya Termasuk kita yang hadir disini Karena kita tidak meyakini imamah tadi Kutubus Sintai Kutubus Sintai Keputus 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 Sintai Jadi diantara Tapi kalau kita buka Kitab-kitab mereka Kitab-kitab asas mereka Kitab-kitab penemuan yang sangat-sangat Fakta bagi mereka Maka kita akan dapat itu Dari awal sampai akhir Dari dulu sampai sekarang Kita akan menemukan itu Bahwa mereka meyakini Bahwa Al-Quran yang sekarang berada di tangan al-sunnah ini Kurang-kurang ini Itu adalah telah direvisi Telah diganti Telah disederai Banyak penyimpangan-penyimpangan Padahal kita meyakini Al-Quran meyakini Bahwa Al-Quran setelah diturunkan kepada Rasulullah Sampai kiamat Tidak pernah diganti Karena Allah menjamin orisinya Allah berfirman Inna nahnu nazalna zikra Wa inna lahu lahafidun Kita bertanya lagi Kalau seandainya Ali itu adalah sebagai Wasiatnya Rasulullah Maka kenapa dia Membayat Kenapa beliau Merela Membayat Abubakar dan Umar Kalaupun dia menjadi Wasiatnya Rasulullah Apakah Ali ini Adalah orang yang Penakut Apakah Ali orang pengecul Takut pada Abubakar Tidak mungkin Apakah dia datang kepada Umar Tidak mungkin Kalau kita Meyakini secara nasional Kalau itu ada wasiat Bahwa dia adalah Khalifah Rasulullah Pasti dia akan mengatakan Dia sampaikan kepada Abu Bakar Dia sampaikan kepada Umar Tapi nyatanya Tuh Beliau juga ikut Membayat Abu Bakar dan Umar Rajallahu anhum Beliau kita bertanya juga kalau bisa masuk akal Ali membayar orang kafir kamu menurut pandangan mereka Abu Bakar kafir Umar kafir jadi Ali mengangkat membayar kepada orang kafir setelah Abu Bakar meninggal Ali membayar Umar membayar orang kafir lagi maka Ali masuk dalam orang-orang yang kubur karena dia membayar orang kafir nah itu logikanya jadi ini rancu tidak masuk akal surat sekalian kita juga bertanya juga kita tahu Hasan Hasan beliau rela mundur dari khilafah dan menyerahkan ke Muawiyah mengambil dari pandangan syia maka dia juga telah rela menyerahkan khalibah pada orang kafir apa itu masuk akal jadi ini semua hal-hal yang rancu yang tidak bisa diterima akal tempat yang bisa diterima akal tempat yang bisa diterima akal baik demikianlah penjelasan singkat beliau kemudian saya akan membacakan beberapa pertanyaan disini jadi saya maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan terima kasih tempat yang lama selasa ala zilam kum kafiran miktusaf bila menjawab bahwa memang dalam ada yang bertanya siapa orang yang tiga dan empat enam tadi yang tidak murtad itu belum jawab memang di dalam teksnya itu tidak disebutkan orang-orang yang persennya tidak disebutkan persennya itu siapa-siapa tidak begitu di dalam kemudian isyik islami selamat menikmati Terima kasih. 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 ini ada yang bertanya apakah betul bahwa siapa yang menentang syia itu adalah wahabi ini perlu diluruskan jawabannya adalah itu adalah perkara yang tidak benar karena dari dulu sejak zaman para a'imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti bahwa ini adalah kelompok sempalan tidak ada Islam di tangan mereka jadi Imam Malik mengatakan kalau ini saat itu tidak ada dalam Islam jadi apakah mereka ismahnya wahabi jadi tidak masuk akal ya يقول الشيخ ini في الroyect jaruna jaruna syia bagaimana mengatakan apa الذي arahu الذي arahu أن تكون mengatakan mengatakan حتى وإن كان syia لا يجب أن mengatakan 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 Bagaimana cara bergawal dengan dia 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 Bagaimana cara bergawal… Bagaimana cara bergawal dengan semua Bagaimana cara bergawal dengan dia Bagaimana cara bergawal dengan ia Jangan lupa like, share dan subscribe Kuwait, Lebanon, Mesir Yemen tapi jumlahnya tidak banyak tapi Alhamdulillah akhirnya ini jumlahnya semakin mengerucut para Arab yang menjadi syia itu malah justru banyak yang insaf karena keturunan mereka tidak bisa bertahan dengan agama ini kemudian mereka kembali kepada halus sunnah wal jamaah saya kira nakhtetim wa nakhtetim bihada wa asyukurukum kethiran ala hada alfadurah mubarak wa samihuni ala al-itala wa kajatalt wa amikian kaita syia dahil baga indonesia shakir nah ya tak kalam jajaltamuni akhtum ana wa akhud kaita syia di indonesia umuman kaita kakul bilib 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 tadi beliau akan menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana demografi atau kundisiril yang syia di indonesia ini kun namun kamu dahil di indonesia kenyuh amik wa alha Breath あのna adot di indonesia selamat menikmati selamat menikmati berdasarkan data-data yang saya lihat sendiri menurut beliau selamat menikmati 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 yang telah menukilkan kepada kita ilmu bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji kepada kita semua, maka kita ini tidak tahu tentang Islam. Bagaimana para sahabat mereka itulah orang-orang yang telah mengguru kita, yang telah memberi kita cara bagaimana kita berislam yang baik. Kalau mereka adalah orang kafir, mereka adalah orang murtad, bagaimana itu bisa kita terima? Kulitarnya sekali lagi, wadilah kita mencintai para sahabat, mereka adalah para penghulu-penghulu kita, yang telah mewariskan ilmu Nabi, dan memberikan, mewariskannya kepada generasi berikutnya, sampai kita bisa berislam dengan baik, kita bisa mengamalkan sholat isya, mengamalkan sholat maghrib, berkat para sahabat.